gosip atau fakta gosip karena nggak pakai sabun ya gosip atau fakta jangan memakai masker saat berolahraga gosip atau fakta gosip saya rasa ada beberapa olahraga yang memang masih bisa menggunakan masker seperti olahraga ringan apalagi kalau dilakukan dengan banyak orang berdekatan interaksinya lebih besar tapi juga saya rasa ada olahraga yang bisa kita lakukan tanpa masker misalnya di rumah dengan sendirian jadi sebenarnya sangat tergantung aktivitas olahraga yang kita lakukan Oke penjelasannya hampir benar tapi sayang sekali statement tadi adalah fakta sumber dari WHO sebaiknya jangan memakai masker saat berolahraga karena masker dapat mengurangi kemampuan bernafas dengan nyaman keringat dapat membuat masker menjadi basah lebih cepat yang membuatnya sulit bernafas dan meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme langkah pencegah yang penting selama berolahraga adalah menjaga jarak fisik minimal satu meter dari orang lain pertanyaan kedua gosip atau fakta bersepeda adalah olahraga karena masih banyak juga olahraga yang aman di masa pandemi sebenarnya tergantung bagaimana cara kita melakukannya dan di ruang seperti apa kita melakukannya gitu jadi kalau misalnya bersepeda dengan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar lalu kita nggak nongkrong-nongkrong ngumpul setelahnya gitu ya itu mungkin bisa lebih aman olahraga secara individual di rumah atau di tempat-tempat yang terbuka dan tidak berkerumun saya rasa juga bisa aman apapun olahraganya Oke apa itu alasan seorang Nikola Saputra kenapa kalau sepedaan itu pasti keluar kota menghindari tempat yang lebih ramai pertama menghindari polusi karena sepedaan itu kan outdoor ya jadi di kota itu rasanya ya kita harus pagi-pagi sekali gitu untuk sepedaan supaya menghindari polusi selain itu juga refreshing ya tentu semua dengan protokol kesehatan yang harus tetap terjaga ya salah satunya itu untuk menikmati alam oke jawabannya bener itu gosip bersepeda dikatakan aman jika memenuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh perhimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga saat bersepeda keluar rumah harus dalam keadaan sehat bersepeda sendiri ataupun dengan keluarga serumah dan juga memilih daerah yang dilewati yang tergolong dalam zona hijau jadi jika dilakukan bersama dengan orang yang tidak dikenal kelompok pesepeda berjumlah lebih dari lima orang dan tidak menjaga jarak dari satu pesepeda dengan pesepeda lain sejauh 20 meter atau lebih maka resiko untuk terinfeksi menjadi sangat besar langsung ke pertanyaan ketiga gosip atau fakta berenang itu sama dengan mandi jadi baik untuk mencegah covid-19 emm gosip gosip semua nih jadi isinya gosip gosip ya kalau berenang itu kan nggak pakai sabun ya kalau mandi kita pakai sabun untuk membersihkan diri dari kuman dan lain-lain karena walaupun ada klorinnya tapi tentu kita tidak bisa mengontrol apa saja yang ada di dalam kandungan airnya kan kalau mandi tentu kita jelas bisa mengontrol kita bisa memastikan diri kita bersih dan dicuci pakai sabun bener sekali ya jawabannya itu gosip mandi memang salah satu cara untuk menghindari diri kita dari kemungkinan terinfeksi covid-19 itu sebabnya ada yang berharap mandi di kolam renang dapat membersihkan diri yang dilakukan bersamaan dengan berolahraga virus covid-19 tidak menular melalui air saat berenang namun virus menyebar ketika seseorang memiliki kontak dekat dengan orang yang terinfeksi oke yang keempat gosip atau fakta sampah plastik terus meningkat selama pandemi sampah plastik terus meningkat selama pandemi gosip deh saya nggak tahu ini kenapa mengatakan gosip mungkin karena tingkat konsumsi rendah jadinya juga sampahnya menurun tapi mungkin yang naik justru sampah medis ya karena penggunaan masker dan penggunaan alat-alat medis yang sekali pakai tentu sangat banyak sekali sebenarnya secara penjelasan itu bener banget loh tapi sebenarnya itu fakta bukan gosip oh fakta ya oke hal ini dikarenakan meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai dari peralatan medis seperti sarung tangan hingga kemasan plastik lainnya ada 129 miliar masker yang digunakan di seluruh dunia dalam satu bulan selama pandemi para peneliti menemukan limba masker di dasar laut konservasionis memprediksi jika kita tidak melakukan tindakan apa-apa jumlah masker bisa lebih banyak dari jumlah ubur-ubur dan juga semakin banyak orang memilih makanan yang dikemas bahkan kafe yang tetap buka tidak lagi menggunakan cangkir yang dapat digunakan kembali sebagai upaya menghentikan penyebaran virus yang terakhir nih gosip atau fakta saat pandemi kualitas udara jadi lebih baik dan emisi CO2 juga berkurang fakta karena merasakan karena merasakan apalagi saya tinggal di Jakarta kan apalagi di awal-awal pandemi ketika PSBB nya sangat ketat semua orang banyak yang di rumah aja dan belum berkegiatan di luar rumah merasakan langit yang cerah gitu ya udara yang bersih Yes, jawabannya fakta bener sekali dalam studi Global Carbon Project dilaporkan emisi karbon dioksida pada tahun 2020 turun sebesar 7% dan ini adalah penurunan terbesar yang pernah ada hal ini disebabkan karena negara-negara di seluruh dunia memberlakukan lockdown dan pembatasan dalam upaya menahan laju penyebaran virus corona para peneliti mengatakan emisi turun dikarenakan banyak orang tetap tinggal di rumah dan lebih sedikit orang bepergian dengan mobil atau pesawat sektor transportasi jadi penyumbang terbesar dari penurunan angka emisi karbon dioksida global terima kasih terima kasih terima kasih